Halo Mazda Lovers, ketemu lagi dengan saya Ena dari Mazda Bintaro Jaya. Oke, kenapa kita selalu pamerin CX-5? Karena nggak tahu kenapa reviewan CX-5, testimonian CX-5 itu bagus-bagus banget dan banyak banget yang suka CX-5. Kenapa? Karena dari segi harga nggak terlalu mahal, dari harga yang nggak terlalu mahal itu sudah dapat mobil semewah dan secakep ini. Tapi nanti kita akan lihat ya seperti apa untuk Mazda CX-5 tipe AWD ini. Mungkin buat kalian yang belum tahu CX-5 itu seperti apa, mobil Mazda itu gimana. Dan jangan lupa tonton terus, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe juga ya channel Youtube Ena. Dan jangan lupa tekan-tana lonceng. Oke teman-teman, jadi buat kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel Youtube Ena, kalian jangan lupa dong untuk subscribe. Padahal subscribe itu gratis. Kalian tinggal klik aja subscribe, pasti kalian akan nanti dapatkan pahala. Dan nanti dari pahala itu kalian bisa dapetin berkat. Dan bisa juga beli Mazda CX-5. Oke, nah ini kenapa? Karena CX-5 ini nggak tahu kenapa akhir-akhir ini laris banget ya. Dan juga untuk semua warna itu laku banget. Mau warna merah, warna hitam. Satu lagi, warna deep crystal blue. Itu nggak tahu kenapa laris banget dan juga warna machine grey. Memang warna Mazda itu warna-warna yang premium. Selain warna premium itu warnanya bagus banget ya. Nah kalian kenapa Ena bilang nggak rugi beli mobil Mazda dan nggak bakalan nyesel beli mobil Mazda? Apalagi untuk Mazda CX-5. Pertama, untuk dari segi harga. Dari segi harga itu harganya sangat terjangkau banget. Harganya Rp689.900.000. Untuk yang warna normal color. Normal color itu ada warna deep crystal blue, warna jet black mica, dan juga warna platinum quartz. Itu warna-warna yang normal color ya. Selain warna itu nambah Rp4.000.000. Kalian udah bisa dapetin mobil yang emang fiturnya udah lengkap banget. Kalian bisa dapetin mobil yang desainnya udah oke banget dan stylish banget. Nah dari tadi kalian pasti ngintip-ngintip. Untuk stiker ini ya, emang stikernya ini baru banget dipasangin. Karena kita akan ada event di JS Luansa Hotel di Jakarta. Yaitu event Mazda Power Drive. Dari tanggal 21 sampai tanggal 22 September 2024. Jadi kalau misalnya kalian pengen banget datang ke event itu, eventnya lumayan oke. Karena dia di hotel pertama. Yang kedua, kalian juga akan dapetin promo-promo dan cashback menarik juga untuk di acara Power Drive di 2024 ini. Dan juga kalian bisa juga test drive juga ya di sana. Tapi kalau misalnya kalian mau datang ke sana, kalian bisa langsung aja hubungin Ena. Untuk dapetin benefit promonya untuk di event Mazda Power Drive. Oke, itu untuk sekilas info event kita di acara Power Drive. Nah, untuk di CX-5 sendiri. Kenapa? Karena CX-5 ini merupakan salah satu mobil terlaris juga. Waktu event di Gies juga penjualan paling banyak juga. Yaitu Mazda CX-5. Kalau dari segi harga terjangkau dan kita lihat dong, dari segi eksteriornya. Wih nih, keren banget. Warnanya warna Jet Black Mica. Karena ini yang tipe kuro, jadi desainnya itu kayak serba hitam semua ya. Nah, kita lihat. Dari atas, disini lengkap dengan roof rail. Nah, ini roof railnya juga warna hitam. Jadi walaupun mobilnya warna merah, machine gray, ini si roof railnya warnanya warna hitam. Dan juga disini lengkap ada window line chrome. Dan disini ada untuk handle pintu. Dan handle pintunya ini warna hitam. Dan disini lengkap dengan untuk tombol pembuka pintunya. Nah, untuk spionnya, spionnya juga warna hitam. Ini karena sama-sama hitam, jadi kita nggak bisa ngelihat perbedaan antara yang kuro ataupun yang elite ya. Tapi gampang banget bedainnya kita bisa dari velgnya. Kita lihat dari set claddingnya, dia juga warnanya warna hitam. Dari velgnya, dia warnanya warna black glossy. Jadi, kalau kita ngelihat mobil ini, kita tuh ngelihat mobil lain kayak ngerasa kemahalan. Kenapa kemahalan? Dengan build quality yang seadanya, dengan harga setinggi-tingginya, kalian mending pilih yang CX-5. Karena dijamin, build quality CX-5 itu ataupun mobil masih itu udah oke banget. Dan dari segi performa, dia juga udah 2.500 cc. Dan juga dari desain eksterior dan interiornya udah cakep banget. Nah, kita lihat tampilan bagian depannya. Untuk tampilan bagian depannya, kita lihat ya. Dari atas sampai ke bawah, ini kayak nggak ada kurangnya ya. Kurangnya apa sih? Nggak ada. Kerennya dapet. Sporty-nya dapet. Terus, untuk dari desain kode desainnya, ini emang udah ciri as Mazda banget. Untuk dari grill depannya, dia sudah menggunakan grill yang nuansa block mesh. Dan juga di bagian sini, emblem dari Mazda-nya dia sudah dilapisi dengan kaca. Dan untuk signature wing-nya, dia ini warnanya warna black chrome. Jadi, sebenarnya kalau warna hitam ini sih cocok buat orang-orang yang apa ya, tipe-tipe orang yang nggak suka sewing ataupun nggak suka yang memamerkan segala hal. Karena pilih warna hitam ini adalah warna aman. Tapi tetap sporty dan cakep banget. Untuk dari segi lampunya, dia juga sudah menggunakan lampu yang ada aktif LED. Jadi, bisa mengikuti segala arah. Kalau misalnya kita berbelok, juga lampunya bisa ikut berbelok. Dan dari segi keamanan dan keselamatannya, sudah dilengkapi dengan kamera parking dan juga sensor parking yang terdapat 4 titik. Nah, mungkin kita akan lihat ya tampilan interiornya seperti apa dan fitur-fitur apa aja yang ada di dalam Mazda CXL ini. Oke, kita langsung aja masuk ya ke dalam. Nih, sebelum kita masuk ke dalam, mobil, kita sih beli mobil itu untuk waktu yang jangka panjang. Jadi, bukan hanya beli mobil, sebentar lalu mau kita jual. Nah, kalau kalian pengen beli mobil yang seperti yang enak sebutin tadi, kalian cocoknya itu ya beli mobil Mazda. Nah, pertama, mobil ini merupakan salah satu mobil timeless juga yang nggak dikit-dikit berubah, dikit-dikit berubah ya. Nah, kita lihat dari door trimnya aja, semuanya ini udah soft touch. Dan di sini lengkap dengan jahitan asli, di sini juga udah soft touch. Dan untuk membuka pintunya, dia desainnya desain warna silver. Dan ini udah auto untuk di semua sisi penumpang. Dan di sini untuk pengaturan dari untuk membuka window-nya, untuk membuka spion. Dan di sini lengkap dengan cup holder. Dan di bagian sini lengkap dengan speaker yang boss juga. Nah, mungkin kita akan langsung cobain ke bagian interiornya seperti apa. Oke, teman-teman, kita langsung aja nyalain mobilnya ya. Nih, kita lihat ya sebelum kita nyalain, ini kita lihat dulu aksen-aksennya. Wow, bawasannya ini memang bener-bener mobil premium banget sih. Nih, pada saat kita nyalain, ini udah lengkap dengan kamera 360-nya. Oke. Hmm, suaranya lembut banget. Dan ini kayak kelihatan alus banget ya. Untuk dari suaranya, terus untuk dari mesinnya, itu nggak kelihatan bising banget. Ini untuk nyalain AC, kita bisa dari sini. Kita nyalain AC, klik. Nah, dia akan dingin secara otomatis. Oke. Setelah udah dingin secara otomatis, kita tinggal atur untuk dari suhunya. Mau seperti apa, mau seberapa, kita bisa atur di sini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk di Mazda CF-5 ini, dia sudah lengkap dengan seat ventilation. Jadi, untuk di bagian driver, dan juga di bagian penumpang. Kita tinggal klik ini, untuk di bagian kita di kursi driver. Ini udah dingin secara otomatis, dan dia terdapat 3 level. Dan untuk kedinginannya itu bertahap ya, untuk dingin atau nggaknya bertahap. Dan ini untuk di bagian penumpang. Udah lengkap dengan wireless charger. Dan di sini, untuk dari desain, dari transmisinya, ini udah kayak semacam apa ya. Nggak ribet, kita lihatnya nggak ribet. Jadi, kita walaupun baru perkenalan pakai mobil ini, walaupun kita baru pakai mobil Mazda, kita udah cepat paham. Dan ini untuk mode-modenya, di sini ada 3 mode ya. Jadi, kita bisa lihat di sini, di bagian dari speedometernya, speedometernya, kita bisa lihat. Aduh, refill full tank, malu-maluin banget. Oke, kita bisa lihat di sini ada mode sport, mode normal. Kalau mode normal yang biasa kita pakai. Dan juga di bagian bawahnya, ada mode off-road-nya ya. Warna kuning dia udah mode normal sport, dan juga mode off-road-nya juga. Oke, untuk dari sisi kameranya, di sini. Ini kameranya kita bisa atur untuk yang kamera di bagian view-nya, seperti apa. Ini untuk samping kanan-kirinya. Ini kan kayak samping kita banget ya. Dan, ya, ini untuk tampilan bagian depannya. Jadi, ini bener-bener real banget. Oke, dan di sini juga lengkap dengan pengaturan-pengaturannya juga. Yang paling penting untuk di mobil ini, dia sudah lengkap dengan yang namanya cylinder deactivation. Jadi, bisa menghemat bahan bakar kalau untuk mobil ini. Kita lihat dulu. Dan, ini ada full efficiency monitor. Nah, di sini ada yang namanya energy flow monitor. Dan, di sini sudah lengkap dengan cylinder deactivation status. Jadi, bisa menghemat bahan bakar. Nah, di sini kan nanti ada silindernya ada empat. Jadi, nanti yang bergerak ataupun yang kebuka-tutup dia cuma dua. Jadi, dia bisa meminimalisir ataupun bisa menghemat bahan bakar pada saat kita berkendara di perjalanan jauh. Dan, untuk dari sisi ataupun dari segi interiornya, ini tuh kelihatan lega walaupun dia warnanya warna black, warna hitam. Tapi, dia kelihatan lega. Nah, kita pertama kita tutup ya ini. Nah, gimana kalau pada saat kita buka? Pada saat kita buka, ini kan sudah otomatis ya kita buka. Jadi, kita tidak perlu lagi untuk beberapa kali buka gitu. Dia sudah otomatis. Kalau nutup, kita tinggal tutup saja. Tapi, untuk di yang bawahnya ini, kita tinggal tutup manual saja. Kalau misalnya mau kita tutup. Oke. Nah, di sini juga gampang banget. Misalnya, kalian selain harganya yang affordable banget untuk CX-5, selain ada fitur-fitur MRCC, ada fitur-fitur untuk dari seat ventilation-nya, di sini kita juga bisa menghubungkan ke Apple CarPlay juga. Oke, di sini kita akan coba untuk menghubungkan ke Apple CarPlay seperti apa. Karena memang beberapa orang belum paham ya caranya. Tapi, ini gampang banget untuk caranya. Selain untuk Apple CarPlay, di sini juga bisa dihubungkan ke Android Auto. Nah, kita cobain dulu untuk menghubungkan ke Apple CarPlay. Kita langsung ke menu. Setelah ke menu, kita bisa aktifkan Bluetooth-nya juga ya, di sini ya. Dan, di sini, setelah itu kita pilih setting. Setelah di setting, kita bisa pilih connectivity setting. Ini ya. habis itu, kita bisa sambungin ke Pair New Device. Oke, klik. Nah, kita tinggal tunggu aja di sini. Nanti, di sini kan ada tulisan Mazda. Kita tinggal klik aja di sini, Mazda. Baru, kita tinggal pasangkan aja ya untuk dari perangkat-perangkatnya. Nah, ini kita nunggu beberapa saat untuk pairing. Nih, di sini udah ada nama kita, Enawati Sari. Kita langsung tinggal pairing aja. Ini memudahkan kalian banget kalau misalnya kalian itu mau lihat Google Maps, mau nyalain musik. Itu cocok banget. Apalagi pada saat kalian itu perjalanan jauh. Ini sangat dibutuhkan banget untuk yang namanya Apple CarPlay. Jadi, kita bisa ngeliat Maps sambil nyalain musik. Bisa langsung dari sini. Oke. Kita langsung aja ya. Nyalain. Ini lagi dalam proses karena kalau pertama kita nyambungin tuh prosesnya agak lumayan lama ya. Jadi, kita tinggal tunggu aja beberapa detik untuk menghubungkannya. Nah, kalau menghubungkan ke Apple CarPlay ini, sebenarnya dia ini untuk menghubungkannya itu pada saat berhenti ya. Baru bisa. Tapi kalau pada saat kita jalan itu nggak bisa kita hubungkan. Oke. Setelah terhubung, jadi tampilannya dia seperti ini ya. Untuk dari tampilannya. Ini untuk Maps. Nah, ini untuk menu-menu lainnya. Nah, kalau kita pindah ke sini. Ini untuk menu. Nah, ini untuk menu dari Maps-nya. Dan di sini tampilannya oke banget kan. Keren banget. Jadi, kita ngeliat ini tuh udah nggak kayak apa ya. Nggak kayak ngerasa terganggu gitu kalau kita ngeliat ini. Jadi, di sini kita bisa untuk muter musik. Nah, di sini juga untuk menu-nya. Kita bisa ke menu langsung. Nah, ini untuk menu utamanya. Kita mau pilih. Di sini ada telpon. Ini ada pengaturan. Kalender. Audio. Ini untuk kembali ke menu Mazda. Dan kalau untuk ke atasnya. Kita bisa langsung. Nah, di sini untuk Maps. Nah, kita tinggal putar aja ke sini. Nah, ini bisa ke WhatsApp. Nanti kalau ada yang WhatsApp dia bakalan muncul di sini. Tapi jangan khawatir. nggak akan ada teks yang di sini. Jadi, kalian aman kalau misalnya kalian itu ada WhatsApp yang datang ke sini ya. Nah, jadi ini dibutuhkan banget pada saat kalian perjalanan jauh atau pada saat kalian lagi bosen. Karena memang mobil ini benar-benar mobil yang pas untuk kita. Karena di semua fitur-fiturnya semua yang kita butuhkan itu ada di Mazda CX-5. Oke, teman-teman. Itu tadi ya. Kenapa kalian perlu banget atau kenapa kalian harus banget beli Mazda CX-5. Selain harga dan juga untuk dari desainnya dia udah oke banget dan udah keren banget untuk Mazda CX-5. Jadi, kalian nggak bakalan rugi beli Mazda CX-5. Pengen tahu gimana sensasinya? Boleh banget kalian test drive dan janjian sama Ena untuk test drive Mazda CX-5. Oke, buat teman-teman kalau misalnya ada yang kurang jelas untuk Mazda CX-5 untuk harga dan promonya kalian bisa langsung aja hubungin Ena di 0812-6230-2113. Buat teman-teman, terima kasih banyak. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan kalau misalnya kalian pengen request mau dibuat video apa kalian bisa langsung aja hubungin Ena ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe juga ya channel Youtube Ena. Dan jangan lupa tekan tanda lonceng. Oke, mungkin kita akan ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Sub indo by broth3rmax